Assalamualaikum Jumpa lagi di channel yang khusus ngebahas tentang ikan hias Khususnya ikan lohan Ya, gimana kabarnya sobat pecinta lohan Seperti biasa, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi baik-baik saja ya Dan sehat selalu Di video kali ini, seperti biasa Gue mau nyoba sedikit sharing ya Mau ngasih ciri-ciri perbedaan ikan lohan jenis kamfa Seperti di video berikut nih Disini ada jenis kamfa F2 sama F3 Disimak videonya ya Setelah ini bakal gue kasih untuk ciri-cirinya Jangan di skip, ingat Mengenal perbedaan ciri-ciri jenis lohan kamfa F2 dan F3 Ya, ini di sebelah kiri ini jenis lohan kamfa F2 Bisa dilihat kira-kira apa bedanya sama yang di sebelah kanan jenis kamfa F3 Kalau dari ciri-ciri yang paling menonjol dari segi mutiara ya Dimana F2 ini dia mutiara lebih tebal dibanding F3 Coba lihat Coba lihat F3 mutiara dia lebih kecil lebih rintik ya Karena emang kalau F3 itu dia dari ciri khas ikannya aja dia enggak enggak kelihatan kayak kamfa banget Beda sama kamfa jenis F2 Bener-bener kamfa gitu F3 itu emang dia juga hasil dari kawin silang ya Yang saya tahu itu dia dari kawin silang indukannya kamfa F2 dikawin silang sama cencu Bisa juga dikawin silang sama SRM atau SRD ya Jadi timbulah genetik baru yang dibilang kamfa F3 Kalau kamfa F2 bisa dilihat tuh Dia dari bodi, dari mutiara, warna, apalagi mata ya Itu benar-benar khasnya kamfa banget Dari bodinya pun kelihatan Dia rada panjang, enggak terlalu kotak Mutiaranya juga tebal Mutiaranya cacing Walaupun ada yang jagung juga Sama matanya tuh Lebih dominan itu Kalau kamfa F2 matanya warna putih Ya walaupun kamfa F3 pun ada yang putih, merah, ataupun kuning Di sini kamfa F3 nya nih Matanya dia warna putih ya Mungkin genet terlalu kuat keindukan kamfanya Tapi kalau dari bodi Dia udah ke cencu-cencu sedikit Dia rada lebar kotak Dari kamfa F3 ini emang dia kawin silang Jadi hasilnya ya seperti ini Genetiknya nanti di saat dia ikan sudah rada besar Juga nanti bakalan kelihatan itu Kadang ada yang lebih dominan ke kamfa Ada yang lebih dominan ke cencu Beda halnya sama kamfa F2 yang udah pasti dia Udah pasti dia kamfa banget lah Seolah kan kalau kamfa F2 itu kan Dia dari kawin F1 Nah hasilnya itu seperti itu Kamfa dan kamfa hasilnya jadi kamfa F2 Bedanya dengan kamfa F3 Dia udah silangan Nggak murni kamfa Makanya terkadang kamfa F3 itu Ada yang bisa dibilang cencu juga Ada yang bisa dibilang kamfa juga Tergantung dari ininya ya Aksesori si ikannya ya Soalnya namanya silangan ya Ada yang kecencuan Ada yang kekamfaan Kalau dari selera sih ya Kalau menurut gua mah Ya bagus dua-duanya Bagus dua-duanya Kamfa F2 juga bagus Karena dia memiliki apa sih namanya Ciri khas yang benar-benar menonjol Dibanding kamfa F3 Ya kamfa F3 pun juga bagus ya Bagus juga tergantung breedernya Breedernya masing-masing itu Terkadang dia pinter Dari kamfa F2 Silangnya ama SRD atau ama SRM Atau ama cencu Dan itu bakalan nghasilin Karakter ikan baru Yang di kamfa F3 itu Ya paling segitu aja ya Sedikit pengetahuan gua tentang Lohan kamfa ya Mungkin kalau masih ada Kekurangan-kekurangannya Boleh ditambahin Karena gua juga emang masih awam Masih baru belajar Jadi cuma sedikit tips Membedakan kamfa F2 sama F3 Jangan lupa ya Di subscribe Like Comment Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Agar lebih berkembang Oke Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.